Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Helmy Jalodin Di channel ini Dan pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tutorial lagi Tentang cara ngedit foto fantasi Tentunya ya disini gue bakal ngasih tema yang berbeda Jadi disini gue bakal ngasih tema yang dimana Kayak fantasi gue ada mobil sama awan gitu ya Bisa kalian lihat nanti contohnya tuh kayak gini Dan ya kalo misalnya kalian yang mau bikin tutorial Kita langsung ke tutorial aja cuy Tanpa pake lama ya Oke disini gue bikin layer baru nih Layer baru ukuran biasa 10x1080x1080 Jadi kayak kotak Emang dasar dari ukuran Dari apa Instagram ya Nah pas udah kayak gini Gue akan ditanggungkan nambahin gambar kayak biasa Ke file Plus embedded Jadi buat kalian yang emang udah sering nonton Tutorial-tutorial gue sebelumnya Pasti udah paham gitu Tentang cara nambahin gambar lah Tentang apa lah oke Nah disini gue bakal ada tambah gambar awan Kita plus aja langsung Ya jadi disini gue ada gambar awan Bahan-bahannya juga gue udah nemu lagi Buat kalian yang mau nanti baru gue kasih di deskripsi Nunggu banyak orang yang komentar dulu ya Baru ntar gue kasih Nah udah disini tentunya kita bakal Memper zoom lagi kayak biasa Kita zoom lagi kayak biasa Dan tentuin di bagian mana kita bakal mau naro Background yang pas gitu Mungkin ya gue bakal ngasih di Disini lah ya Disini ya Terus kita checklist aja Di tempat sini Nah pas udah kayak gini Udah Udah jadi Terus kita tambahin lagi gambar Sebenernya ini gambar yang mobil ini nih Gambar yang mobil ini Itu adalah Gambar hasil dari maskingan Gambar yang ini nih Nih gambar mobil yang ini Jadi buat kalian Yang ini Jadi disini gue udah ngemasking Udah ngemasking mobil gue potong Jadi hasil kayak gini Dan buat kalian yang Emang gimana cara maskingnya Kalian bisa nonton video gue di sebelumnya Gue udah ngasih tutorial cara masking Supaya bisa backgroundnya bisa hilang Ini gue tunjukin tamennya lah Atau gak cek di link youtube gue juga Kalian liat aja beranda youtube gue Cara ngemasking Nanti bakal muncul coy Ya jadi gue udah masking Biar cepet aja gitu coy Lagi langsung delete lagi aja Ini yang ini Nah jadi hasil kayak gini Tepat saat itu kita Ukuran CTRLT Kita kayak Ukurin segimana ukurannya Misalnya Segini lah ya Nah segini mungkin ya Terus ukurannya gedein sedikit Sebenernya gini aja Sebenernya gini doang udah bagus sih Tapi ya gue mau lebih estetik lagi aja gitu Nah kan di foto gue kan disitu kan Awannya berubah kayak awan Warnanya agak keungguan gitu ya Jadi disini kita ke layar Ini ini layar awannya Pas udah ke layar awannya Kalian klik yang adjustment layer paling bawah nih Biasa Terus ke klik yang curve Terus kalian Create clipping max Dan disini kalian ubah Yang RGB nya jadi red Kalian atur aja Misalnya Nah segini Lebih keatasan dikit Terus yang bluenya kalian Kalian taikin Nah Yang green nya kalian Turunin Kalau gak taikin juga bisa sih Turunin aja mungkin biar kayak keliatan merah Nah oke ini udah lumayan Nah jadi kayak gini nih Nah kayak gitu doang Jadi ngatur-ngaturin red green Sama ini aja Jadi red nya kita taikin Green nya kita agak turunin ke bawah Dan Bluenya itu kita taikin Atau turunin Ya mungkin taikin lah ya Turunin sedikit Nah Udah nih Nah udah selesai Kan jadi awannya kayak warna ungu gitu Nah terus kita pengen nambahin Kayak si mobilnya itu kayak Gimana ya Kayak ada di awan gitu Kayak tembus dari awan Nah disini kita masking aja eh Kita ke layar mark sini Kalian klik yang bagian Layar ini Apa yang putih-putihnya Nah disini kalian usahain Ininya hitam putih Jadi kalau misalnya kalian disininya warnanya lain Bisa kalian ubah Ubah gitu warnanya Jadi hitam putih Berlawanan arah ya Disini gue udah berubah warna Jadi kita kena oke aja Nah terus pada saat itu Disini kalian ubah ke hitam Jadi biar Warna hitam itu berlawanan Sama warna putih disini Dan tandanya artinya itu Kalau disini hitam Berarti tandanya objeknya Bisa kita hapus sedikit Tapi sedikit Nah kayak gini cuy Tuh Kayak gini Ini kayak gini cuy Ini ya cuy ya Mungkin ya Kalau misalnya gue Terlalu kontras banget Pasti tidak di brushnya Jadi disini brushnya kita ubah dulu Ke sekitaran Sebelasan lah ya Terus kita delete bagian sini Kita delete Nah kita brush aja yang bagian sini Biar kayak Biar kayak keliatan ini tuh lagi di Mana ya Kayak lagi di awan gitu lah intinya Nah Kita brush lagi disini Ini tentunya nih yang bagian belakang Biar keliatan banget Nah Itu dia kayak gimana ya Dibar kata kayak lebih Lebih kayak dari awan gitu Awannya kayak lebih keliatan Nah ini udah nih Nah ini udah lumayan nih ya Jadi kayak awannya udah Udah kayak Udah kayak gimana ya Udah kayak nutupin Gambar objeksi Mobilnya Dan pada saat itu Kita kan kayak pengen Ini kan warnanya tuh Kan terlalu kontras ya Terus warnanya tuh Kayak gak nyato gitu Kita ke color balance Create clipping lah Terus atur warnanya Sedikit Warna agak ungu Nah Kalau gak ya Warna ungu segini lah ya Nah terus disini Kalian Ini lagi Tambahin lagi aja Layar baru Terus Warna hitam Ke brush Nah ini kita Bawanya kita gelapin Sedikit Sedikit Karena ya Biar Apa ya Biar kayak keliatan Shadow aja gitu Nah Nah pas udah kayak gini Terus kalian disini kan Kayak terlalu kontras banget Sama awannya ya Kita kayak lebih pengen Faded warna putih gitu Terus kalian Tinggal ke Just main layer Ke level Ya kan Tentunya Terus ini diatur aja Sedikit Nah dia kayak Lebih nyatu Lebih itu Lebih nyatu Kayak awan-awannya Lagi Ya Segini lah ya Tuh Tuh udah Dia kayak lebih nyatu Sama awannya Ya kan Terus pada saat Kayak gini ya Tinggal Apa namanya Tinggal Kita tambahin orang Yang lagi jatuh tuh Tadi gue Ada orang yang lagi jatuh Di atasnya kan Biasanya kita tarik aja Ini objeknya nih Kita tarik Kita taruh ke layer sini Kita tambahin disini Nah dia bakal keliatan tuh Nah mungkin Ya kalau misalnya itu Disini juga bagus itu Keliatan banget ya Gak sih gue bakal taruh di atas aja Nah kan disini kan Tadi kan di proyek layanan Di proyek yang ini nih Yang kedua gue nih Ini kayak terlalu apa ya Bawahnya tuh kayak terlalu Diilangin gitu Terus Kayak ini kan ada masking nih Nah kita klik masking Disininya kita ubah Ke warna putih Ke brush Tinggal kita gini-giniin aja Dia bakal balik lagi Jadi warna biasanya Kayak itulah fungsi Dari layer marks yang Disini nih Jadi kayak ngebalikin warna Dan kita CTRLT Maksudnya kan biar Gak terlalu apa ya Gede banget Soalnya kan ini terlalu gede banget Kita CTRLT aja Kita kecilin Dan bisa Seginilah ya Nah segini Terus kita pasin disini Nah terus Pada saat itu kan Kalau misalnya Kontor segini kan Kayak gimana gitu kan Orang aturan Ya kayak rada ngeblur Soalnya kan lagi keadaan Mau jatoh gitu Pergerakan Ya mungkin disini Gue bakal Nambahin Yang namanya blur Jadi kita klik aja Layer orangnya Kita ke filter Ke blur Ke motion blur Nah Terus Ubah angle Ininya tuh Kayak atasan gitu Biar keliatan jatoh Nah kayak gini coy Oke Nah tuh kayak gini coy Terus kan Keliatannya kayak Orang gelap ya Si orangnya itu Kayak terlalu kontras banget Kita pakai Brighter's contrast Script clipping mask Dan gelapin Nah segini Oke Udah coy gini doang coy Sebenernya ya Cuma Ya gini doang lah Jadi tinggal yaudah Tinggal tambahin nama aja Disini kan Namain Wah namain project kita Tinggal namain aja Disini Nah sebenernya Gampang gitu doang Simple kan Realme 18 12.04 Simple Yang ini doang Intinya mudah Dan emang Konsepnya tuh Kayak gak masuk akal Tapi setidaknya Bikin Bagus ya Bikin lebih Keren dipandangnya gitu Nah Terus kita pas Intinya keurangin aja Biar kayak gak-gak Terlalu watermark Nah Oke Oke sudah gini doang Foto fantasy gue Yang keempat Jadi ya Memang gak masuk akal Tapi setidaknya Bagus lah ya Gambarnya Oke mungkin Gini dulu tutorial Dari gue yang ke Fantasy yang keempatnya Semoga jak kalian suka Dan kalau misalnya Kalian emang ada saran Buat bikin yang lain Bukan foto Mulu Kalian bisa Ya Bisa komen di Youtube gue Atau enggak DM di IG gue Itu nih Di atas tuh Helmi 18 12.04 Helmi 18 12.04 Oke mungkin gue Segini dulu aja Dan dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax